Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak ibu yang soleh dan soleha Semoga dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya robbal alamin Hari ini kita bertemu melalui saluran tipi Tabalong Bekerja sama dengan dinas pendidikan kabupaten Tabalong Dalam program kesayangan kita Sekolah yuk waktunya kita belajar Pada kesempatan ini tidak lupa ibu sampaikan Supaya anak-anak ibu selalu menjaga kesehatan Dengan memakai masker setiap keluar dari rumah Selalu mencuci tangan memakai sabun dan dengan air mengalir Serta menjaga jarak apabila berada di kerumunan Kembali hari ini kita bertemu Belajar bersama ibu Mardina Dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan gudi pekerti kelas 4 Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini Marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu Semoga kegiatan pembelajaran kita Mendapat keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita diberi kemudahan dalam menerima pelajaran Dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat Amin ya Rabbil Alamin Ayo sama-sama kita membaca doa A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya warasula Rabbi zidni ilma Warazukni fahma Mirahmatika ya arrohamarrahimin Amin ya Rabbil Alamin Hari ini materi pelajaran kita masih di bab 4 Bersuci atau Taharah Hari ini materi pelajaran kita masih di bab 4 Bersuci atau Taharah Materi pelajaran kita yaitu cara bersuci Dengan istinjak dan mandi wajib Tujuan pembelajaran kita adalah Satu memahami takat cara bersuci dari hadas kecil Sesuai dengan ketentuan syariat islam Yang kedua mampu mempraktekan cara bersuci dari hadas kecil Sesuai dengan ketentuan syariat islam Nah anak ibu kelas 4 Nah anak ibu kelas 4 Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari cara bersuci Yaitu dengan berwudu dan tayamom Coba siapa yang masih ingat Rukun wudu ada berapa? Iya ada Ada 6 Rukun wudu yang pertama niat Yang kedua membasu muka Yang ketiga membasu kedua tangan sampai siku Yang keempat mengusap sebagian rambut kepala Yang kelima membasu kedua belah kaki Dua belah kaki sampai dengan mata kaki Dan yang keenam adalah tertib Itu rukun wudu Coba siapa lagi yang masih ingat bagaimana gerakan tayamom Ayo masih ingat Nah pertama kita niat Kemudian yang kedua mengusap muka dengan debu Nah kita tepuk debunya Kemudian tangannya kita tiup Boleh ditiup atau boleh digerak-gerakan seperti ini Seperti ini Kemudian kita sapu tangan kita yang kanan dulu Bagian bawah Kemudian separoh dari jari kita ini kan masih ada debunya Nah seperti ini Kemudian yang kiri bagian kiri Karena disini masih ada debunya Nah kita sapu separoh dulu Baru separohnya bagian atas ke jempol Nah siapa yang masih ingat lagi Hal-hal apa saja yang dapat membatalkan wudu Nah yaitu Buang air besar dan buang air kecil Iya betul Kemudian apalagi pingsan Iya Tidur nyenyak Iya betul Nah itu salah satu yang membatalkan wudu Sabda Rasulullah s.a.w. yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Artinya dari Abu Hurairah s.a.w. berkata Rasulullah s.a.w. telah bersabda Bersihkanlah diri dari kencing Karena kebanyakan dari siksa kubur berasal dari air kencing tersebut Hadis riwayat Darukutni Air kencing manusia termasuk najis Maka badan, pakaian, dan tempat yang terkena air kencing Maka harus kita bersihkan Jika tidak dibersihkan Maka itu menjadi penyebab nantinya kita disiksa kubur Namuzubillah min zalim Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga kesucian Sebab kebersihan adalah sebagian dari iman Tidak banyak yang tahu bahwa siksa kubur Ternyata kebanyakan disebabkan oleh buruknya cara kita bersuci Seperti halnya saat buang air kecil atau kencing Nah adanya siksa kubur wajib kita yakini Sebagai orang yang beriman Oleh karenanya kita wajib menghindari diri kita Dari azab kubur dengan cara memperbaiki cara kita bersuci Nah setelah ini kita akan mempelajari Tata cara bersuci selain wudhu dan tayamum Apa ya? Nah jangan kemana-mana Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini Bagaimana anak ibu? Masih bersemangat ya belajarnya? Nah sekarang kita akan mempelajari cara bersuci selanjutnya Nah yaitu tiga yang pertama tadi wudhu Yang kedua tayamum Yang ketiga Nih sekarang yang ketiga Minggu yang lalu sudah wudhu dan tayamum Sekarang yang ketiga istinja Nah apa itu istinja? Istinja secara bahasa artinya terlepas atau selamat Sedangkan menurut istilah artinya bersuci setelah buang air besar Atau kecil dengan air maupun benda selain itu Caranya dengan membersihkan tempat kotoran Tempat keluarnya kotoran air besar yang disebut dubur Atau tempat keluar buang air kecil yang disebut kubul Dengan air sampai bersih Nah apabila kita tidak ada air Apa yang kita gunakan? Boleh kita menggunakan batu Boleh menggunakan daun Boleh juga tisu Boleh juga kertas Atau kayu kering Nah boleh Dari Sabda Rasulullah SAW Dari Ibnu Abbas RA Berkata Rasulullah SAW Pernah melewati dua buah kuburan Lalu beliau berkata Kedua penghuni ini Penghuni kubur ini sedang disiksa Bukan karena dosa besar Melainkan karena dia Tidak Menyucikan kencingnya Dan yang satunya Karena suka mengadu domba Hadis riwayat Bukhari Muslim Nah anak-anak ibu Dari Sabda Rasulullah di atas Kita jadi tambah hati-hati ya Dengan istinjak kita Karena kita tidak mau Nantinya kita disiksa Di dalam kubur Hanya karena cara Bersuci kita Sekarang adab beristinjak Ada adabnya ternyata Satu Mendahulukan kaki kiri Ketika masuk kamar mandi Atau toilet Jadi ketika kita masuk WC Kita dahulukan kaki kiri Sambil membaca doa Allahumma ini A'udzubika Minal khubusi Wal khaba'is Artinya Ya Allah Sesungguhnya aku berlindung Kepadamu dari Gangguan setan Setan laki-laki Dan setan perempuan Yang kedua Mengenakan Alas kaki Nah Biasakan ketika kita masuk WC Memakai alas kaki Yang ketiga Melepas sesuatu yang mengandung Ayat Al-Quran Jadi tidak boleh Apa Membawa tulisan Al-Quran Ataupun membaca Al-Quran Di dalam toilet Kemudian yang keempat Buang air sambil Jongkok atau duduk Yang kelima Tidak menghadap Atau membelakangi Qiblat Yang keenam Tidak berbicara Kecuali terpaksa Jadi kita tidak Boleh ber Berbicara Atau menyanyi-nyanyi Di dalam WC Tidak boleh Yang kedelapan Membersihkan kubur Dan dubur Dengan tangan kiri Jadi yang kita gunakan Adalah tangan kiri Jangan tangan kanan Yang kesembilan Beristinja dengan Sempurna Yang kesepuluh Menyiram kotoran Sampai bersih Yang sebelas Keluar kamar mandi Dengan mendahulukan Kaki kanan Sambil membaca doa Gufronaka Alhamdulillah 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 Artinya Ampunilah aku Segala puji bagi Allah Yang telah menghilangkan penyakit dariku Dan menyehatkanku Nah Ada tempat yang Tidak boleh buang air Dimana aja Ayo Di tempat terbuka Tidak boleh Makanya kita harus Di tempat yang tertutup Yang kedua Di air yang menggenang Air sumur Misalnya tidak mengalir Airnya sedikit Nah itu jangan Jangan buang air disana Kemudian lagi Di tempat yang Teduh Tidak boleh Di tempat orang lewat Itu juga tidak Tidak boleh Kemudian Di lobang semut Nah jangan Jangan kencing disana Jangan buang air disana Kemudian lagi Di bawah pohon yang rindang Yang berbuah Eh di bawah pohon yang berbuah Juga tidak boleh Dan tidak boleh Buang air sambil Berjalan Sekarang Nah kita Lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Ma'idah Ayat 6 Tentang cara Bersuci yang keempat Yaitu Mandi wajib Atau Mandi junub Nah Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Wa inkuntum junuban Fattah haru Artinya Jika kamu Dan jika kamu Dalam keadaan junub Maka mandilah Cara bersuci yang keempat tadi Dengan mandi wajib Mandi wajib Mandi wajib adalah Yang disebut dengan mandi wajib Disebut juga dengan mandi junub Adalah mandi dengan Menggunakan air suci dan bersih Dan menyucikan Dengan mengalirkan air tersebut Keseluruh tubuh Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Disertai dengan Niat Niatnya bagaimana Niatnya bagaimana Nawaitul husla Iraf'il hadasil akhbari Fardallillahi ta'ala Artinya Sengaja aku Mandi Sengaja aku mandi Untuk menghilangkan hadas Fardu Karena Allah ta'ala Hadas besar Fardu Karena Allah ta'ala Sengaja aku mandi Untuk menghilangkan hadas besar Fardu Karena Allah ta'ala Yang menyebabkan Seseorang diwajibkan mandi Yang pertama Karena keluar air mani Yang kedua Haid Yang ketiga Nifas Yang keempat Karena meninggal dunia Nifas apa Nifas darah yang keluar Pada saat orang Telah melahirkan Cara mandi wajib Cara mandi wajib Bagaimana cara mandi wajib Satu Niat Bersengaja mandi Untuk menghilangkan Hadas besar Itu tadi Nawaitu Raf'al Hadasil Akbari Fardal Lillahi ta'ala Yang kedua Mengalirkan air Seluruh tubuh Dari kulit Dan rambut Tanpa ada bagian Yang tertinggal Jadi tidak boleh Ada yang tertinggal Sampai lubang telinga Digosok semua Semua bagian badan Digosok-gosok Tidak boleh Ada yang tertinggal Nah sambil Kalian mengingat-ingat Tentang istinja Dan mandi wajib Kita lihat dulu Pesan-pesan Berikut ini Jangan kemana-mana ya Nah bagaimana anak ibu Masih semangat Belajarnya ya Dari pembelajaran kita hari ini Tentang istinja Dan mandi wajib Dapat kita simpulkan Bahwa Satu Istinja adalah Cara bersuci Setelah buang air besar Atau buang air kecil Dengan air Maupun benda selain air Dua Istinja Bila tidak ada air Bisa menggunakan Batu Daun Tisu Kertas Maupun Kayu kering Yang ketiga Mandi wajib adalah Salah satu bersuci Salah satu cara bersuci Dari hades besar Dengan mengguyurkan air Keseluruh tubuh Dari ujung kepala Sampai Dengan kaki Ujung kaki Disertai dengan Niat Mandi wajib Harus dilakukan Apabila Keluar air mani Meninggal dunia Haid Dan nipas Nah Disini Ibu ingin memberi tugas Kepada kalian Nanti tugasnya Bisa diserahkan Kepada Bapak ibu Guru kalian Di sekolah Soal yang pertama Apa arti Istinja Apa arti Istinja Yang kedua Bagaimana Cara Melakukan Istinja Nah Anak ibu Di rumah Ibu mau Kalian Mengerjakan Tugas ini Kemudian Nanti bisa Kalian Kumpulkan Dengan ibu Atau Bapak guru Kalian Di sekolah Soal yang pertama Apa arti Istinja Yang kedua Apa yang digunakan Bila istinja Tidak ada air Yang ketiga Bagaimana Cara Melakukan Mandi wajib Yang keempat Sebutkan 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 Hal-hal Yang menyebabkan Mandi Wajib Sebelum Ibu tutup Pembelajaran Kita hari ini Kita Bernyanyi dulu Ya Nah Judulnya Disini bersih Disana bersih Sama lagunya Dengan Disini senang Disana senang Satu Dua Tiga Disini bersih Disana bersih Dimana-mana Terlihat bersih Di rumah bersih Di sekolah bersih Dimana-mana Terlihat bersih La 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 Iya Nah Sekarang Kita sudah Berada Di penghujung Pertemuan kita Sebelum Ibu tutup Pembelajaran Hari ini Marilah kita Bersama-sama Berdoa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Arinal Hakka Hakka Warazuk Natiba'ah Warazuk Natiba'ah Warazuk Najtina Abah Dirahmatika Ya Ar-Rahman Rahimin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Mikianlah Pembelajaran kita Hari ini Semoga Bermanfaat Salah dan hilap Mohon Dimaafkan Sampai ketemu Di pembelajaran Selanjutnya Bilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salcheng Suchan Al Pabarakatuh Ask Us hugely As Oyna As 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 Terima kasih telah menonton